Hai perumahannya kita lihat memang bentuknya sama ya kotak kalau misalnya hujan turun nah seperti ini kan mirip seperti pohon yang ada di Jordan ini pohon sahabat kan ada katanya satu pohon di Jordan sana yang pernah Rasul berteduh di sana waktu dia mau pergi berniaga mirip seperti ini buahnya tuh masih kecil banget bayinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke Alhamdulillah kembali berjumpa dengan bunga sibuan semua saudara kami dimanapun berada kami Sapa kami doakan semoga semua sehat dalam bintuan Allah subhanahu wa ta'ala Oke saudaraku semua sekarang ini saya berada di perkampungan Abawa kita lihat suasananya di sini Gunung Bukit Batu di sana tentu yang masuk dalam sejarah Abawa adalah satu perkampungan yang menjadi makam daripada Ibu Rasul s.a.w. yaitu Aminah di saat mereka pulang dari kota Madinah menuju ke kota Makkah mereka sampai di perkampungan ini dan akhirnya Ibu Rasul pun wapat di kampung ini dan dimakamkan di atas gunung-gunung yang ada di sana ya Nah itu sebelumnya sudah kita lihat videonya bagaimana makam Ibu Rasul yang ada di atas gunung sana itu Nah ini yang sekarang yang ingin kita view bagaimana sekarang suasana terkini di perkampungan area Abawa yang masih ada wujud sampai sekarang disini juga ada masjidnya seperti ini Oke kita lihat sekarang suasana perumahan-perumahan di perkampungan ini perkampungan ini memang masih kategori perkampungan yang kecil ya maka kalau kita lihat juga ya kampung orang-orangnya disini ini pun tidak seramai di kampung-kampung yang biasa Nah ini seperti ini rumah-rumahnya pintunya ini ini juga sama itu jadi bentuk-bentuk rumahnya sangat-sangat sederhana juga dengan ding-ding-ding-ding batanya yang kita lihat dari luar seperti ini nih arah nomornya ini nomor lima tuh ini juga sama disini juga sampai ke sana itu rumah-rumahnya dengan bentuk dan desain yang sama ya mungkin kalau di Indonesia ini mirip seperti rumah-rumah apat ya apa namanya iya yang murah-murah itu loh kalau di Indonesia apa nama rumah minimalis gitu iya betul-betul tapi ini rumah-rumahnya sedikit ya sedikit betul terus ini rumah-rumahnya ciri khas banget dengan cet warna pink semua iya betul ding-dingnya ada penyidupan disini ya pasti adalah kalau udah dibuat disini perumahan-perumahan iya belum begitu rame juga masih perkampungan kecil kan iya jauh kemana-mana iya sambil kita lihat dulu kesini iya betul iya jauh ke pakar jauh ke Gagala iya tempat-tempat belanja gitu jauh iya 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 jadi warganya ini iya 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 itu berarti ada orang iya karena AC-nya bunyi ini masih lumayan mbak Radhi udah mengurangi panas iya ini mobil bagi lho ini juga sama semua ini saudaraku semua perumahannya kita lihat memang bentuknya sama iya iya di sini mungkin nih ini kan kalau misalnya hujan turun iya ini nih nah seperti ini kan kalau turun hujan jadi ke bawah ini keluar tuh Masya Allah nah ini kayaknya semuanya ada penanggungan air kayak sumur gitu ya sumur gitu ya betul 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 nih jadi disini juga ada coba kita lihat dulu coba kita lihat dulu terkutuk atasnya iya besar banget ini ini motor narik airnya itu seperti ini nah ini semua Masya Allah perumahan-perumahan yang ada di perkampungan Abwa kalau dulu pada masa Rasul mungkin ketika beliau sampai disini ya rumah-rumahnya tentu sangat-sangat sederhana iya iya bukan sebesar-sebesar ini lagi kayak apa pelepah daun kurna iya untuk bagian-bagian itu dari bekas kayu-kayu pohon kurna juga iya betul betul cuman sekarang ini kan kita ada di hidup di masa modern ya betul ini belum jadi ini mau dibangun ada pohon-pohon rindang juga disini satu ini Masya Allah mirip seperti pohon yang ada di Jordan ini pohon sahabat kan ada katanya satu pohon di Jordan sana yang pernah Rasul berteduh disana waktu dia mau pergi ini berniaga mirip seperti ini pohonnya tuh iya betul betul nah tuh lihat Masya Allah iya ini lain dengan pohon-pohon beda banget dari pohon-pohon yang lain yang biasa ada disini rindang banget kalau yang satu ini langka ini mobil-mobil mereka yang rusak dibiarkan ini saja nih saudara sana juga masih ada sumur-sumurnya lagi tuh ini semua perumahan-perumahannya terus jadi perumahan perkampungan-perkampungan kecil yang ada di bawah seperti ini berikutnya akan kita lihat juga tradisi atau kebiasaan orang-orang yang tinggal di kampung ini termasuk saya dengar-dengar dan saya perhatikan tadi sekelilingnya bahwa disini peternakan-peternakan kambing oke akan kita lihat kesana bagaimana kebiasaan orang-orang kampung yang ada disini memelihara kambing ikuti terus kami bersama dengan Umi Gilbiara disini menuju ke peternakan kambing yang ada perdekatan dengan pegunungan tempat dimakamkan Ibu Rasulullah SAW oke nah seperti ini kehidupan orang-orang di kampung abwah termasuk mereka beternak kambing nah ini kambing-kambingnya jadi kambing-kambingnya ini dilepas gitu tidak ada tali-talinya nanti sekali jalan ibaratnya kalau kita di satu wilayah ada ketua kampung ada kepala desanya nah ini juga induk besarnya itu kalau udah jalan semuanya ikut ngekor seperti itu Masya Allah jadi tradisi di kampung abwah ini masih terlihat sampai sekarang nih ini kambing-kambingnya seperti ini tradisi di perkampungan abwah mereka beternak kambing lihat sangat banyak ya nah itu ngekor langsung jadi sekali jalan kambing-kambingnya itu yang lain juga ikut teringat juga bayi kita dahulu Rasul yang pernah sampai disini berarti mungkin dahulu ketika itu melewati pengembala kambing Assalamualaikum apa hal ya akhi? kita dari Sudan atau Saudi? tidak apa? masya Allah alhamdulillah ini harga gunam kita? ya harga gunam harga? ayo ayo alhamdulillah ini baik baik kita ada semoga ada ya oke 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 nah itu kambing-kambingnya itu yang dilepas itu saja tapi nanti dia tidak terlalu jauh pergi ya dia tahu nanti wilayah-wilayah ini saja menjadi tempat mereka atau kandang-kandang mereka ini rumah sementara orang yang jaga kambing seperti ini jadi mereka hanya disini ada disana tempat-tempat istirahanya ya kadang mereka juga emas-emas kelihatannya itu dikasih atap hanya seperti ini juga nah itu ya ada juga kayak kompor-kompornya itu dalam nah itu kentangnya ada disitu minyak goreng lampu seperti ini ini juga tempat-tempat istirah mereka karena beratak seperti ini nah ini juga ada juga kambingnya disini ini yang disudah dikurungnya kandangkan seperti ini terus sampai ke sana oke itu dia ada anak-anak dia juga itu ini nah ini anak masih kecil banget bayinya ini bayi kambing eh anak sana juga ada itu semua semua oke nah ini nah ini Umi Gilbi yang mau ngasih karena kasihan melihat peternak kambingnya ini jadi Umi Gilbi mau ngasih makanan atau minuman sekedarnya ke penjaga-penjaga kambing yang ada disini nah itu disana oke oke Alhamdulillah Begitulah saudaraku semua kehidupan orang-orang yang tinggal di perkampungan Abawah memelihara kambing peternak kambing seperti ini insyaallah oke sekian dulu video kami demikian semoga bermanfaat mohon maaf jika ada kesalahan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh